Intro Pemirsa Komisi 4 BPRD Banjarmasin didampingi Kepala Bidang Bina SD Dinas Pendidikan Banjarmasin Wan Pengawas Sekolah SD melakukan kunjungan ke SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 Di Jalan Benua Anyar Gang Pahlawan Banjarmasin Timur Kedatangan rombongan ini ingin melihat kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka Yang diberlakukan di Banjarmasin Pemirsa kita saksikan habar yang lengkapnya Komisi 4 BPRD Banjarmasin didampingi Kepala Bidang Bina SD Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuri Hadi Wan Pengawas Sekolah SD melakukan kunjungan ke SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 Di Jalan Benua Anyar Gang Pahlawan Banjarmasin Timur Jelang Tengah Hari Jumat 26 Maret 2021 Kedatangan rombongan ini ingin melihat kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka Yang sudah mulai diberlakukan di Banjarmasin Senin 22 Maret 2021 Ketua Komisi 4 DPD Banjarmasin Nur Lati Pahlawan Takuni Prima TV Memadahkan kunjungan ini untuk mengingatkan pendidik uang siswa Akan pentingnya menjaga protokol kesehatan di pembelajaran tatap muka ini Bahkan sekolah yang berada di kawasan pinggiran ini telah menyiapkan prokesnya dengan baik Karena di depan ruang kelas ada wadah membesu tangan pakai sabun di Banyuna mengalir Politisi Gokar ini pun berharap pengetatan protokol kesehatan ini akan terus terjaga Agar siswa yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah dalam keadaan sehat Sudah memenuhi standar bahwa sudah ada tempat penjujian penangan masing-masing Kalau bahkan di SDN Banuanya Rempat ini ada di dalam ruangan Jadi setiap ruangan satu disediakan dan di depan kelas juga ada satu Dan kalau untuk di mana SDN seberang masjid satu tadi itu juga sudah sangat memadai juga Nah jadi itu yang pertama dulu kemudian kita pastikan anak-anaknya wajib memakai masker Kemudian kita pastikan juga sekolah juga mempunyai masker yang lebih Ketika ada masker siswa ataupun siswi yang memang tidak layak atau memang tidak memakai masker Itu dari para guru harus tanggap memberikan masker yang baru Kepala SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin, Sun Iyah SPD menyatakan Bila jauh sebelum pembelajaran terap muka dilakukan pihaknya sudah menyiapkan Buat memperlakukan protokol kesehatan Bahkan jika ada masker siswa nang lusuh maka diganti oleh pihak sekolah Termasuk membagikan hand sanitizer secara gratis pada siswa Kami dari awal sudah menyiapkan segala keperluan protokol kesehatannya Baik untuk cuci tangan, kemudian masker, kemudian hand sanitizer juga Setelah selesai ini kami disinfektan ruangan yang sudah dipakai anak-anak Kalau dibagikan, kalau yang masker kain itu dibagikan sebelum mereka melakukan tepat muka Tapi kalau masker kesehatan itu, kalau masker mereka rusak Atau masker mereka sudah tidak layak dipakai itu digantikan dengan masker kesehatan Pengawas Pembina Gugus Benua Anyar Khairani Pauji MPD menyatakan Pembelajaran berlangsung amanuan tertib Di situasi pandemi ini, maka seberatan pridik diintrusikan untuk menjaga keamanan kesehatan siswa Kalau dari pengawasan kami selaku pengawas pembina ya Pembelajaran berlangsung lancar Pak, aman, tertib Cuma ya kalau kondisi seperti ini memang guru-guru kita instruksikan Supaya lebih proaktif seperti itu untuk menjaga keamanan siswa Terima kasih Terima kasih